Musik Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tengah mewacanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diminta untuk memasukkan Garis Besar Haluan Negara atau GBHN Menurut pengamat intelijen Soehendra Hadi Kuntona mengusulkan agar MPR juga mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 dengan alasan Presiden dan laki Presiden bisa menjabat 3 periode Hal tersebut disampaikan Soehendra saat ditemui di kantornya di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan Soehendra menegaskan jika kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir pada tahun 2024 dikhawatirkan berbagai proyek strategis nasional yaitu salah satunya pemindahan Ibu Kota Negara tidak akan berjalan sesuai rencana Karena harus diakui bahwa beliau ini adalah seorang Presiden yang sukses berhasil ya dengan derajat berpikir yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain sehingga kami memandang bahwa amandemen itu harus segala dilakukan dan itu juga sebuah kemustahilan Kenapa? Karena sudah ada jurisprudensi dan kita sudah mengamandemen beberapa kali mungkin kalau tidak salah sekitar 4 kali ya dalam pemimpin Kedua, kita juga harus mengakui bahwa ide besar beliau itu untuk memindahkan Ibu Kota kepada dari Jakarta ke Kalimantan itu tentunya juga membutuhkan waktu yang tidak cukup jika hanya 5 tahun ya jadi beliau nanti akan membangun infrastruktur, berikut juga sistemnya ya itu juga kedua menurut saya adalah proyek strategis yang digagas oleh beliau ini yang harus juga dilaksanakan dan yang terakhir saya pikir itu adalah beliau ini masih mudah ya artinya usia harapan hidup kita itu tinggi sehingga sayang kalau prestasi yang begitu besar bagi bangsa dan negara ini dan kita sama-sama merasakan dampaknya ini harus berhenti, saya kira seperti itu ya tentunya MPR itu kan hanya representasi ya dari masyarakat dan saya yakin sebagian atau mayoritas rakyat bangsa Indonesia ini akan mendukung penuh beliau dan nanti pasti akan kita akan lakukan itu untuk mendorong MPR untuk melakukan hal tersebut lebih lanjut penggagas sabuk Nusantara ini mengusulkan agar MPR mempertimbangkan untuk mengaman demen UUD 1945 dan dirinya meyakini usulannya akan didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia Azistul Hakim, JPNP Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!